. Hujan Reda, ribuan orang hadir, tanggal 19 April tahun 1966 itu, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Bung Hatta menyampaikan pidato untuk Sultan Syahrir. Pada salah satu bagian pidato, Hatta berujar, ia berjuang untuk Indonesia Merdeka, melarat dalam pembuangan Indonesia Merdeka, ikut serta membina Indonesia Merdeka, tetapi ia sakit dan meninggal dalam tahanan Republik Indonesia yang Merdeka. Syahrir wafat pada tanggal 9 April tahun 1966 di Zurich, Swiss, struk dua kali menyerangnya. Usai serangan kedua di rumah tahanan militer, RTM, Budi Utomo, Jakarta, keluarga meminta ke pemerintah agar Perdana Menteri Pertama Indonesia ini diizinkan berobat ke luar negeri. Di rumah tahanan militer itu, pada suatu malam, Syahrir ditemukan terkapar di kamar mandi akibat serangan struk, pertolongan medis tidak segera diberikan. Keesokan harinya baru dia dibawa ke rumah sakit dan dioperasi. Namun, operasi gagal dan Sejahrir tidak lagi bisa bicara. Pada tanggal 21 Juli tahun 1965, dengan diantar sejumlah rekan, Syahrir berangkat ke Swiss, pemerintah menanggung semua biaya pengobatan. Tapi, para dokter di Zurich gagal menyembuhkan. Pada awal April tahun 1966, Sejahrir kembali diterjang struk, ia koma selama tujuh hari, sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir dalam status tahanan. Kisah penahanannya bermula dari undangan dari anak agung Gede Agung pada tanggal 18 Agustus tahun 1961, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam kabinet Burhanuddin Harahap ini menggelar upacara Ngaben untuk ayahnya, Raja Giyanyar. Selanjutnya, pada tanggal 16 Januari tahun 1962, Syahrir ditangkap di rumahnya, kemudian anak agung Gede Agung, Subadio Sastro Satomo, dan Sultan Hamid II pun dicokok. Tokoh-tokoh Masyumi seperti Muhammad Rum dan Prawoto Mangku Sasmito juga ditangkap. Hanya Hatta, kolega berpolitik Syahrir sejak 1920-an di Belanda, yang tak disentuh. Bersama para tahanan politik lain, Syahrir ditempatkan di sebuah rumah di Jalan Daha, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tiga bulan kemudian mereka dipindahkan ke Madiun, Jawa Timur. Di sana mereka diperlakukan dengan cukup baik. Pada November tahun 1962, dokter keluarga mendapati tensi Syahrir demikian tinggi. Ia lalu dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Setelah membaik, ia dipindahkan ke penjara di Jalan Keagungan, Jakarta. Pada Februari tahun 1965, ia dipindahkan lagi ke RTM Budi Utomo, tempatnya mengalami stroke kedua. Jika penjara Madiun terbilang manusiawi, pengasingan di Bovendigul adalah mimpi buruk. Kawasan di pelosok Papua tersebut dibangun Gubernur Jenderal de Graef pada 1927 sebagai lokasi pembuangan tahanan politik. Tempat itu di Kepung Rimba Raya, jauh dari mana-mana, kian mencekam karena kehadiran nyamuk malaria yang ganas. Ketika proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 terjadi, Syahrir tak hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Ada yang bilang dia tidur di rumahnya di Menteng, Jakarta. Ada yang bilang dia di luar Jakarta. Dua hari sebelumnya, tanggal 15 Agustus 1945, ada pembacaan teks proklamasi kemerdekaan di Cirebon oleh Dr. Sudarsono, Syahrir yang menyusun teks tersebut. Namun, teks itu hilang sampai sekarang. Syahrir memang bersikeras agar proklamasi bebas sepenuhnya dari pengaruh Jepang. Sementara, Soekarno dan Hatta masih coba menyelaraskan dengan agenda panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI yang dibentuk Jepang. Syahrir sudah bikin teks proklamasi. Jadi banyak orang tidak tahu, teks proklamasi itu ada dua, yang dibuat Soekarno dan Hatta di rumah Maeda. Dan versi sebelumnya ditulis pada tanggal 14 Agustus oleh Syahrir. Rizal menerangkan, teks proklamasi buatan Sejahrir itu panjang dan kalimat-kalimat di dalamnya seperti cerita pendek. Kata-kata yang ditulisnya itu bahkan berbau anti-Jepang dan berapi-api. Secara substansial, perjuangan kita adalah kritik keras terhadap perjalanan revolusi yang diwarnai kehadiran para tokoh yang pernah berkolaborasi dengan Jepang dan rembesan nilai-nilai fasisme. Sebelum itu, pemerintah Belanda tidak menyetujui wakilnya berbicara dengan Presiden Soekarno. Karena Soekarno dipandang sebagai penjahat perang Soekarno dianggap sebagai penjahat perang karena ikut dalam rezim fasis Jepang selama Perang Dunia II. Perundingan demi perundingan dilalui, beberapa kali Syahrir menjadi ketua delegasi Indonesia, misalnya di perundingan Linggarjati semua berujung di konferensi Meja Bundar di Den Haag Desember tahun 1949, saat terjadi pengakuan kedaulatan. Namun, Syahrir kian tersisih, apalagi partainya, Partai Sosialis Indonesia, PSI, hanya memperoleh lima kursi di Parlemen dalam pemilu 1955, bandingkan dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang mendapat 39 kursi.